Oke, itu tadi penerapan protokol kesehatan KRL yang wajib ditaati oleh seluruh penumpang termasuk kewajiban menggunakan masker. Nah, berbicara soal menggunakan masker, PT. Keterita Komuter Indonesia menyarankan agar penumpang KRL memakai masker kain 2-3 lapis. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada berita sebelumnya, pengguna jasa transportasi KRL tak disarankan mengenakan masker buff atau scuba saat hendak menaiki KRL. Hal itu, lantaran pemerintah sedang kencar-kencarnya, mempromosikan pemakaian masker yang baik dan benar. Berikut video cara pemakaian masker yang baik dan benar sesuai anjuran pemerintah. PT. Kereta Komuter Indonesia atau PT. KCI menyarankan agar penumpang kereta relistrik memakai masker kain 2-3 lapis. Vice President Corporate Communication PT. KCI, Anne Burba, mengungkapkan bahwa masker 2-3 lapis dan masker kesehatan dapat mengurangi penyebaran droplet. Pengguna jasa transportasi KRL tak disarankan mengenakan masker buff atau scuba saat hendak menaiki KRL. Diketahui saat ini pemerintah sedang kencar-kencarnya mempromosikan pemakaian masker yang baik dan benar. Sebagai ujung tombak menekan lajunya angka penyebaran virus corona. Pada akun media sosial PT. KCI, disosialisasikan agar penumpang menghindari penggunaan masker buff dan scuba selama di dalam KRL. Dalam sosialisasi itu, tertulis efektivitas jenis-jenis masker. Pertama, masker N95 dengan kemampuan proteksi dari virus dan bakteri berada di urutan paling atas, yakni 95% hingga 100%. Kedua, masker bedah yang memiliki efektivitas 80 hingga 95%. Ketiga, masker FFPI menawarkan perlindungan 80 hingga 90%. Keempat, masker kain tiga lapis memiliki efektivitas 50 hingga 70%. Sementara, masker buff dan scuba hanya memiliki proses penyaringan virus dan bakteri sebesar 0 hingga 5%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!